Baru saja kita ikuti acara pelepasan. Ini pelepasan perdana setelah satu tahun. Jepang ditutup, tidak bisa tenaga kerja asing masuk ke Jepang ke asasin ke Jepang. Dan tentu ini momentum untuk kita glorifikasi. Syukur, puji Tuhan, Dugas Jepang hadir sama kita. Kua Men juga hadir, dan tentu Pak Erick Toir. Bagi-i Kua Men yang sampai ini memang banyak men-support program-program BPJUF. Terima kasih atas kehadiran dengan kami semua. Mudah-mudahan semakin menguatkan kolaborasi antara kementerian lembaga dan juga tentu dengan negara penempatan. Dan kita memiliki visi agar para pahlawan Dbisa ini mendapat perlakuan hormat negara. Kita ingin menggorifikasi setiap penempatan mereka. Kita ingin melepas mereka secara resmi atas nama negara sebagai tutan utang bangsa yang bertahan dalam kompetisi global untuk melebut peluang-peluang kerjaan. Tadi Pak Erick sudah menyampaikan dan Pak Dugas sudah mencatat bahwa tentu tidak hanya perworker, tidak hanya nurse, juga jepang, tapi sektor-sektor pekerjaan lainnya terus kita komunikasikan dengan pihak jepang. Yakin dan percaya transformasi sedang berjalan. Sebagai regulasi yang sudah kita sihatkan, insya Allah sudah membungi program-program pijat dan pijatan sedang dijalankan. Dan semua karena visi, misi presiden dan perintah Bapak Presiden yang diperintahkan kepada saya sebagai kepala BPP. Kolaborasi Jepang dan Indonesia adalah hal yang sangat positif. Dimana Jepang itu punya kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, dan Jepang sedang berusaha mempertahankan daripada ekonominya. Nah tentu kebutuhan tenaga kerja muda menjadi hal yang penting buat Jepang untuk menjaga kontinuitas daripada pertumbuhan ekonomi di Jepang. Nah tentu Indonesia sendiri sebagai negara yang ekonomi sangat tinggi besar, penting sekali apalagi kalau kita lihat mayoritas penuh Indonesia sekarang 55% di bawah usia 35, kita juga punya kepentingan besar apa, pembukaan lapangan kerja. Yang dimana pembukaan lapangan kerja ini bisa dibuka di dalam negeri ataupun dibuka di luar negeri. Tentu sejak awal saya sama komunitas Jepang, Pak Dubas, saya memang sangat berharap bagaimana ketenaga kerjaan kita bisa juga berpartisipasi di Jepang. Nah tidak lain kenapa, ada kekuatan yang patut generasi muda kita contoh di Jepang, yaitu bagaimana membangun bisik, membangun juga yang memiliki kerja keras. Nah dimana kita harapkan ini bisa menulai dengan generasi muda kita yang merupakan generasi emas Indonesia ke depan. Pergi kita, urang juraga! Istiapus nampu, persayang tanah alimu, mayatika musuh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.